Dan yang lebih nyeremin lagi di beberapa fotonya tersebut Tampak sebuah tangan orang dewasa Tengah menyentuh, ini mohon maaf lagi ya mohon maaf lagi Menyentuh alat kelamin dari anak-anak tersebut Aduh Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya Hari ini gue akan membahas Mengenai salah satu penjahat seksual terhadap anak Atau dikenal sebagai istilah pedofil Yang telah banyak memakan korban Bukan hanya di satu negara Melainkan di berbagai negara Antara lain ada di negara Eropa Kemudian ada di Saudi Arabia Dan juga di Asia Dan bahkan ini dikabarkan Dia ini pernah tinggal di Indonesia kurang lebih 10 tahun Pedofil ini bernama William Fahey Lahir pada tahun 1949 Dari seorang ayah yang merupakan pilot dari Perang Dunia Kedua Yang saat itu sangat dihormati Dan dikabarkan dia telah menyelesaikan studi kuliahnya Di tahun 1972 Setelah selesai kuliah William ini kemudian mengajar Di beberapa sekolah internasional Yang ada di beberapa negara Murid-muridnya ini berasal dari kalangan ekspatriat Kemudian dari anak-anak diplomat Dan juga dari elit lokal Atau dari anak-anak orang kaya Yang ada di negara itu Jadi bisa dikatakan ya Beb Kalau William ini mengajar Bukan di sekolah kaleng-kaleng Melainkan dari sekolah bergensi Yang pastinya sudah melalui berbagai seleksi ketat Untuk menjadi pengajar di sana Sekaligus juga telah memiliki standar Yang di atas rata-rata dari pengajar lainnya Selama menjadi seorang guru William ini dikenal sebagai seorang guru yang teladan Guru yang difavoritkan oleh murid-muridnya Dia ini menunjukkan kepribadian yang sangat terbuka Yang sangat care gitu sama murid-muridnya Dan juga dia seringkali mengajak murid-muridnya ini Untuk berkarya wisata Selain itu William juga seringkali Mentraktir anak-anak muridnya ini Kue-kue atau makanan-makanan kecil Yang banyak disukai oleh anak-anak Makanya ini murid-muridnya Semakin merasa dekat dengan William Bukan hanya hubungan antara murid dan guru Tapi juga seperti kepada seorang bapak Sayangnya selama 4 dekade Dia berprofesi sebagai guru William ini seringkali Menyalahgunakan profesinya ini Dan juga memanfaatkan Kondisi kedekatan antara dia dengan murid-muridnya Hingga pada suatu hari Kejahatannya ini terbongkar Gara-gara barang milik pribadinya Tercuri oleh orang lain Gimana kisah selanjutnya? Udah siap? Check it out babe Pada tahun 1969 William ini ternyata pernah ditangkap oleh polisi Dengan tuduhan telah melakukan Kekerasan atau kejahatan seksual Terhadap anak muridnya Saat itu William berusia 20 tahun Dan masih berprofesi Sebagai guru renang Di sekolah yang ada di wilayah Orange Country Saat diinterogasi oleh polisi William ini mengaku Telah mencabuli 8 muridnya Dengan cara Mohon maaf Menyentuh alat kelaminnya Saat itu selain pengakuan tersebut William juga memberikan pengakuan Yang sangat mengejutkan Dia mengatakan telah mencabuli Anak-anak saat dia berusia 14 tahun Waktu itu kejadiannya Dia sedang mengikuti Sebuah perkempingan yang diselenggarakan Untuk anak-anak pramuka Aduh 14 tahun udah kayak begitu Ya Allah ya Robi Saat diinterogasi oleh polisi William juga didampingi oleh seorang psikiater Psikiaternya ini mendiagnosa Kalau William memang mengalami Gangguan kepribadian Akan tetapi seharusnya Gangguan kepribadian yang diderita oleh William ini Tidak menyebabkannya Berbuat kejahatan seksual Terhadap banyak anak-anak Tapi ternyata dia lakuin Juleha Gimana diagnosanya? Atas dasar diagnosa tersebut William ini kemudian Dijatuhi hukuman 3 bulan penjara Serta 5 tahun percobaan Dan selama masa percobaan tersebut William ini akan terus diawasi Setelah 2 tahun masa percobaan William ini ternyata dibolehkan Atau diizinkan untuk meninggalkan negara Amerika Namun sebelumnya William harus Mendaftarkan diri Sebagai seseorang yang memiliki Riwayat kejahatan seksual terhadap anak Selain itu William juga harus terus Mendaftarkan alamat tempat tinggalnya Setiap kali dia ini berpindah tempat Tetapi Beb William ini hanya melakukan Satu kali pelaporan saja Untuk mengupdate alamat tempat tinggalnya Di tahun 2004 Ini ketahuan Saat pengecekan data online William diketahui Sudah tidak lagi tinggal di California Amerika Nah walaupun ketahuan seperti ini ya Beb Pihak berwenang saat itu Mengacuhkannya Gak ada tuh himbawan Supaya William tetap Mendaftarkan lagi alamat barunya Atau perintah harus langsung Mendaftarkan alamat tempat tinggal barunya Gak ada Jadi yaudah ya Beb ya William ini yang dikenal memang Sering kali berpindah tempat Itu gak diketahui Dia itu pindah kemana Terus saat ini tinggal di mana Udah Nguap aja Lolos aja tuh penjahat William memulai karirnya William memulai karirnya Mengajar di sekolah internasional Saat dia berada di Teheran Iran Saat itu dia mengajar di sekolah internasional Amerika Selama satu tahun Nah setelah satu tahun William ini pindah lagi Beb Dia kemudian melanglang buana Ke berbagai negara Yang ada di timur tengah Dan juga yang ada di Eropa William ini pernah tinggal di Libanon Kemudian pernah juga di Spanyol Dari Spanyol dia balik lagi ke Iran Nah dari Iran cuma sebentar Dia pergi ke Yunani Dari Yunani kemudian dia pergi ke Arab Saudi Saat tinggal di Arab Saudi William dikabarkan telah menikah Dengan seorang wanita Dan sudah memiliki dua orang anak Yang beranjak dewasa Istrinya yang bernama Jane Fahy Adalah seorang eksekutif direktur Dewan Internasional Sekolah Eropa Yang menjabat hingga musim semi 2014 Sementara di Arab itu William ini mengajar mata pelajaran Sosial untuk kelas 8 dan kelas 9 Selain itu dia juga melatih basket Untuk para anak laki-laki Dan dia juga memimpin Serta bertanggung jawab Terhadap sebuah karya wisata Yang diselenggarakan di sekolahnya Ketiga negara Yaitu ke Bahrain Kemudian ke Turki Dan juga ke Afrika Alamah Kalau anak-anak Arab Ini study tournya bisa sampai ke Afrika ya Beb ya Gue aja dulu Jaman SMP SMA Mentok-mentok ke Jogja paling jauh Itu aja udah happy banget Selama 12 tahun mengajar di Arab Saudi William ini dikenal sebagai guru yang sangat teladan Dan juga guru yang sangat digemari oleh para anak-anaknya Anak-anak murid ini seneng gitu Kalau ikut pelajaran yang disampaikan oleh William Karena dari salah satu mantan anak didiknya mengatakan Kalau Fahy ini cara memberikan pelajarannya itu berbeda Dan sangat menarik dibandingkan dengan guru-guru yang lain Setelah dari Arab Saudi William beserta istri Kemudian hijrah ke Indonesia Dan tinggal kurang lebih selama 10 tahun Yaitu periode 92 sampai dengan 2002 William Fahy dan istrinya ini kemudian bekerja di salah satu sekolah elit Yang ada di Jakarta Yaitu Jakarta International School William dikabarkan mengajar mata pelajaran sosial Untuk anak-anak SMP dan anak-anak SMA di Jakarta International School Dan selain mengajar mata pelajaran William ini juga melatih basket untuk para murid laki-laki Dan kembali lagi nih ya Beb ya William ini diinformasikan seringkali melakukan karya wisata Atau study tour ke beberapa tempat Untuk menyenangkan murid-muridnya Salah satu mantan muridnya Yang juga merupakan anak dari mantan guru yang bekerja Atau mengajar di Jakarta International School Ini memberikan kesaksian Kalau Fahy ini merupakan guru yang teladan di sekolahnya Beb Jadi datengnya dia tuh duluan di sekolah Ketimbang guru-guru yang lain Terus baliknya atau pulangnya belakangan Jadi emang teladan banget ini William Fahy Fah-fah-fah-fah-fah Jadi memang teladan banget ini William Fahy Setelah 10 tahun selesai mengajar di Jakarta, William beserta istri ini kemudian pindah ke Venezuela Jane saat itu bekerja sebagai pengawas di sekolah, sementara William ini kembali mengajar pelajaran sosial dan juga sejarah William mengajar di sebuah kampus yang letaknya saat itu berdekatan dengan ibu kota Karakas Kepribadiannya yang sangat ramah dan juga sangat peduli terhadap anak-anak didiknya ini Serta-merta menjadikan William sangat populer saat itu Beb Dan lagi-lagi nih emang hobinya si Bambang ini melakukan karya wisata atau piknik ya Kemana-mana piknik, kemana-mana piknik Jadi pernah ya Beb ya waktu di Venezuela ini William mengadakan satu karya wisata Dan saat itu terjadi satu insiden yang sebetulnya bisa menjadi kecurigaan oleh pihak sekolah Jadi waktu karya wisata itu ada dua anak didiknya ini yang tiba-tiba jatuh pingsan di kamar hotel Tanpa diketahui penyebabnya kenapa Akhirnya dilakukan satu uji toksisasi untuk mengetahui apakah dua anak muridnya ini mengalami keracunan Dari makanan yang sebelumnya mereka konsumsi atau mungkin ada penyebab lainnya Namun hasilnya ternyata negatif Beb Dan pihak sekolah sendiri melakukan investigasi lebih lanjut Namun juga tidak menemukan hasil yang mencurigakan Bahkan si William Hevy-nya pun tidak dicurigai atau bahkan tidak diselidiki sedikitpun Beberapa waktu setelahnya ini diketahui juga kalau William Hevy pernah melakukan atau menggelar satu acara tahunan Berupa karya wisata dengan menginap selama satu minggu di Costa Rica Dan saat itu diikuti oleh muridnya kurang lebih ada 20-25 siswa Tanpa didampingi oleh wali murid Ketua pengawas dari sekolah ini kaget Beb saat mendengar berita bahwa karya wisata tersebut tidak didampingi oleh satu wali murid pun Kecuali oleh William Hevy sendiri Ini tidak diperbolehkan seharusnya Beb Nah akhirnya pihak sekolah kedepannya tidak lagi memberikan sponsor atau membiayai karya wisata-karya wisata yang tidak didampingi oleh wali murid Tujuh tahun kemudian setelah mengajar di Venezuela William beserta istrinya Jane ini pindah ke London William mengajar di South Bank International School London yang terletak di Westminster Yang memiliki sekitar 350 siswa dari 70 negara William sempat menjalani dua pemeriksaan latar belakang kriminalitas di Inggris Negara yang belum pernah dia sambangi saat itu Namun kemudian hasilnya lolos Setelah satu tahun William mendirikan sebuah travel club atau sebuah majalah untuk ekspatriat di London Website sekolah menggambarkan perjalanan 13 hari ke Nepal pada tahun 2012 Yang termasuk wisata ke Himalaya, kegiatan arung jeram, dan safari gajah Dan kemudian di 2013 karya wisata dilakukan dengan tujuan perjalanan musim semi ke daerah Panama untuk siswa kelas 6 sampai dengan kelas 9 Gila ya gue pikir tuh tadi udah paling hits banget di Arab dia karya wisata sampai ke Afrika Ternyata di London sampai ke Himalaya dia beb Setelah banyaknya karya wisata yang dilakukan saat dia mengajar di South Bank Salah satu dewan gubernurnya yang bernama Chris Woodhead Mengatakan kalau dari salah satu karya wisatanya pernah ada insiden Satu siswanya ini sakit Dan pada saat ketahuan sakit ini tidak langsung dilarikan ke rumah sakit Melainkan dibawa ke kamar tempat menginapnya si William Dengan alasan si William ini mau ngerawat sendiri muridnya yang sakit itu Ih merawat beneran atau merawat? Ngeri gue ngebayangin ya beb Dan beberapa bulan kemudian ini salah seorang guru yang mengajar di South Bank Mengenar rumor atau berita miring saat dia tengah berada di minibus Jadi orang-orang ini bergunjing mengenai insiden mengenai anak yang sakit Dan kemudian dirawat di kamarnya William itu beb Nah karena kemudian gosipnya semakin berkembang semakin menyebar-menyebar Pihak sekolah kemudian memutuskan untuk melakukan investigasi lebih lanjut Mengenai kebenaran dari rumor tersebut Tapi pada saat investigasi ini mau dilakukan Pihak dari wali muridnya tidak menginginkan untuk dilanjutkan beb Jadi mereka menginginkan untuk kasus ini dianggap case close aja Udah deh selamat lagi deh tuh predator Lolos lagi deh tuh penjahat Setelah mengajar di London William kemudian melanjutkan dinasnya Dengan mengajar di sekolah yang berada di negara Nicaragua Sementara istrinya Jane tetap tinggal di London Di Nicaragua William ini mengajar sejarah dan juga geografi untuk anak-anak di kelas 9 Dan sekali lagi William menarik hati para muridnya Dengan mengatakan kalau cara mengajarnya itu begitu menarik Otomatis banyak siswa bertanya-tanya Mengapa guru lain ini tidak bisa melakukan hal yang sama seperti cara mengajarnya William? Pada hari Minggu di akhir November 2013 William ini ada di rumah Jadi dia tidak pergi kemana-mana stay at home Karena saat itu juga dikabarkan kalau William ini telah memecat asisten rumah tangganya Yang diduga telah mencuri barang milik pribadinya Dan menurut penjaga rumahnya di hari Minggu tersebut rumahnya William ini kayak nggak ada penghuninya atau nggak ada orangnya Sepi, gelap, gulita, nggak ada satu lampu pun yang dinyalain Itu seharian dari pagi sampai malam Nah sampai esok harinya yaitu di hari Senin Salah satu karyawan yang bekerja di sekolah tempat William ini mengajar Itu datang ke rumahnya William Waktu itu ada keperluan gitu ya Nah pada saat sampai di rumahnya ini kan masih sepi-sepi aja Terus dia masuk ke dalam nggak dikunci Eh kaget beb ditemuin kalau William itu sudah terkapar di atas tempat tidurnya Dan saat diperiksa olehnya denyut nadinya itu udah nggak ada Jadi badannya itu udah kaku seakan-akan sudah meninggal Langsung kan dia telepon ambulans untuk bisa memeriksa William Fahy Pada saat pihak para medis ini tiba mereka cek juga terlihat William ini memang sudah nggak ada Udah lewat gitu Bahkan sempat dimasukkan ke dalam kantung Jen aja Namun pada saat polisi tiba polisi ini kan memeriksa kembali Pada saat diperiksa mereka curiga beb Kayaknya William ini masih hidup deh belum meninggal Langsung dilarikan ke rumah sakit ya Dan setiba di rumah sakit ini dokter langsung melakukan tindakan lebih lanjut Dan ternyata betul Williamnya ini masih hidup Saat itu kondisinya kritis karena menurut dokter Jantungnya William itu sangat lemah Dan juga ditemukan banyak sekali kadar racun di dalam darahnya Dokter saat itu tidak memberikan statement lebih lanjut beb Dia hanya memberikan informasi bahwa dengan kondisi yang demikian William ini harus dirawat di rumah sakit Selama kurang lebih 2 hari Nah langsung heboh kan nih di Nicaragua Terutama di sekolahnya dia Karena dia ini guru yang sangat populer Rekan-rekan gurunya bertanya-tanya Ini kenapa kok sampai keadaannya kritis sampai mau mati Terus juga murid-muridnya karena ini guru favorit Karena adanya histeria yang melanda seisi sekolah Akhirnya William Fahy ini memberikan klarifikasi setelah dia keluar dari rumah sakit Dia mengatakan kalau kondisinya ini gak seserius-serius amat kok Kemarin itu sempat kecelakaan aja Sakitnya gara-gara dia sempat digigit sama laba-laba beracun Eh bisa aja loh bambang Spiderman kali ah Setelah memberikan klarifikasi tersebut William Fahy ini juga sempat mengatakan Bahwa dia telah siap untuk kembali mengajar di awal tahun 2014 Dah kan ya keadaan kembali normal Dia kembali mengajar Murid-murid happy Guru favoritnya udah kembali ketemu sama mereka Gak ada yang aneh-aneh Sampai di awal Maret 2014 Ini ada seseorang yang khusus mendatangi kepala sekolah tempat William bekerja Yaitu Ibu Gloria Doll Ternyata seseorang yang mendatangi kepala sekolah tersebut adalah Mantan asisten rumah tangga yang sempat dipecat oleh William saat itu beb Orang ini memberikan sebuah benda berupa flash disk Dan kemudian memaksa Ibu Gloria Doll untuk segera mengecek data yang ada di dalamnya Dia ini gak mau ngomong banyak beb Tapi dia cukup memaksa dengan mengatakan Ibu pokoknya segera harus lihat data-data yang ada di dalam flash disk ini bu Ini penting banget Ibu jangan tunda-tunda lagi Ibu pokoknya harus tahu Nah karena statementnya yang ngotot kayak begitu beb Ya penasaran dong si Ibu Gloria nya ini Kayaknya emang penting nih buat diketahui Yaudah akhirnya hari itu juga Ibu Gloria ini mengecek data yang ada di dalam flash disk tersebut Setelah dicek di dalam flash disknya itu terdapat beberapa folder Yang telah diberikan nama serta tanggal perjalanan Antara lain nih ya nama-nama folder yang ada di flash disk tersebut Itu ada yang dinamai Panama Trip Terus kemudian Costa Rica Trip Ada juga Basketball Trip Dan perjalanan musim semi 2013 Seharusnya begitu dibuka ya foto-fotonya berisi aktivitas selama karyawisata ya beb ya Tapi ternyata bukan Ini pas dibuka isinya berisi banyak sekali foto-foto vulgar Dari beberapa anak muridnya yang berusia kurang lebih 12 sampai 14 tahun Dan semuanya anak laki-laki Mereka ini secara fisik rata-rata memiliki warna rambut pirang dan juga merah Dan ternyata pose-pose dalam foto tersebut emang bener-bener vulgar Ini mohon maaf, mohon maaf banget nih ya beb ya Kalau sedikit mengganggu Gue akan mencoba menjelaskan dengan sehalus mungkin Jadi di dalam foto tersebut ini banyak terlihat Anak-anak muridnya tidur dalam keadaan tidak sadar di atas tempat tidur Dengan tidak menggunakan celana Dan yang lebih nyeremin lagi di beberapa fotonya tersebut Tampak sebuah tangan orang dewasa Tengah menyentuh, ini mohon maaf lagi ya mohon maaf lagi Menyentuh alat kelamin dari anak-anak tersebut Aduh, aduh ngeri-ngeri banget ini ngebayangin ya Aduh udah ketahuan lah ya selanjutnya kayak apa ya Aduh, ih ampun Ibu Gloria-nya ini kaget banget beb Tapi kemudian juga dia harus mengonfirmasi lebih dulu nih Nggak mau asal tuduh gitu ke si William-nya Dipanggil kan nih William Fahey-nya ke kantor kepala sekolah Dan saat itu dia tidak mengelak beb Tapi dia lantas mengakui bahwa Sepanjang hidupnya dia sudah seringkali mencabuli anak laki-laki Dan hal tersebut dia lakukan karena dirinya sendiri Ternyata dulunya telah menjadi korban dari pencabulan yang dilakukan oleh orang lain Korban terus jadi pelaku Ngeri banget ya Bambang Aduh, ya Allah Setelah mendengar pengakuan dari William Saat itu juga Gloria Doll meminta dirinya untuk segera mengundurkan diri dari sekolah Keesokan harinya William ini setelah mengundurkan diri Dia terbang ke Atlanta Dan tidak lama kemudian beberapa pejabat dari Amerika Serikat ini menghubungi kepolisian yang ada di Nicaragua Dan saat terbang ke Atlanta pesawat ini sempat transit di Miami Dia ganti pesawat nih beb Pihak kepolisian dari Nicaragua ini ternyata udah bekerja sama atau calling-callingan sama pihak FBI Tapi saat diperiksa di Miami FBI ini tidak menemukan barang bukti yang cukup menyudutkan William Akhirnya lolos lagi dia tuh penjahat Ah, gemes Belakangan baru diketahui kalau setelah terbang dari Atlanta William ini kemudian menetap di kota Minnesota Tempat dimana adik ipar beserta ibunya tinggal Tapi William ini gak lantas tinggal sama mereka ya Dia ini menetap di sebuah hotel Disitu dia mencoba melakukan upaya bunuh diri yang kedua Kenapa gue bilang ini percobaan kedua? Karena ternyata waktu di akhir November 2013 Waktu dia itu hampir mati Dengan alasan habis digigit sama laba-laba beracun Itu adalah upaya bunuh diri dia yang pertama Saat itu William telah menelan pil tidur sebanyak 100 butir Tapi gagal kan tuh si Bambang ya Nah akhirnya ini dia mencoba lagi yang kedua kali Yang kedua kali ini dia gak lagi meminum pil tidur Melainkan menikam dadanya dengan sebuah pisau Apakah kali ini berhasil? Berhasil beb Akhirnya William Fahey di usia 64 tahun meninggal di kamar hotel tersebut Jenazah daripada William Fahey ini diketemukan oleh FBI Saat mereka ini tengah menggrebek kamar hotel Untuk menemukan barang bukti berupa foto-foto yang ada di komputernya Namun bukan hanya foto-foto yang ditemukan Dan ternyata juga mayat dari William Fahey yang sudah tergeletak di atas sempat tidur Sebelum meninggal ternyata William ini sempat menuliskan surat permintaan maaf Yang ditujukan kepada keluarganya beb Yah Bambang kenapa gak semasa hidupnya aja sih lu tobat Udah kayak begitu baru minta maaf Emang kelar dengan mati? Enggak beb Menurut FBI William ini adalah salah satu pedofil yang paling produktif Karena dilihat dari angka korbannya yang menembus setidaknya ada 60-90 orang Atau lebih dari anak-anak di dalam gambar atau foto Yang berasal dari sekolah saat dia mengajar di South Bank Dan sejumlah besar orang tua mengatakan mereka ini tidak ingin tahu Apakah anak-anak mereka ini pernah dilecehkan atau pernah menjadi korban dari William Fahey Gimana ya? Ya sebenarnya sih memang tega gak tega ya Kalau sampai tahu orang terdekat kita itu menjadi korban daripada pelecehan Tapi kalau misalnya diam aja Pertama kalau misalnya nih ya pelakunya masih hidup Dia kan kian meraja lela ya kemana-mana ya Terus yang kedua Kalau ternyata memang anaknya ini korban Itu kan membahayakan beb Bisa jadi malah kayak William tadi gitu loh Yang awal mulanya dia adalah korban Karena mungkin tidak dilakukan pemulihan secara sikis Akhirnya dia menjadi pelaku Melampiaskan itu kepada anak-anak lainnya Sebagaimana yang telah dialami sebelumnya Aduh gaya banget gue ngomongnya deh Jadi memang ya beb justru orang-orang yang seperti William ini Mereka seringkali berkedok menjadi orang yang sangat baik Dan juga memilih profesi yang berdekatan dengan dunia anak Karena ini juga yang akhirnya disesalkan oleh pemerintah Indonesia Terhadap Jakarta International School Sebagai salah satu lembaga pendidikan Yang sempat kelolosan gitu Menghadirkan atau membuat seorang predator anak-anak ini Bisa mengajar di sekolahnya Nggak cuma dalam waktu yang singkat Satu dekade beb Sepuluh tahun Dari tahun 92 sampai 2002 Kok bisa gitu loh waktu diseleksi Nggak ketahuan Datanya kalau dia itu pernah punya riwayat Sebagai penjahat seksual terhadap anak Nah ini menurut direktur dari Jakarta International School Yaitu Timothy Carr Dia mengatakan kalau teknologi saat itu ya Ini belum ada teknologi yang bisa mendukung Untuk pencarian data seseorang Yang memang sampai mendetil gitu loh Sampai ke dalam-dalamnya Sampai diketahui dia punya riwayat penjahat seksual Ya apapun itu alasannya ya Tetap aja kelolosan Nah ini ada seorang mantan muridnya Berinisial Z Yang sempat dilecehkan Tapi satu kali katanya sih Nggak sampai berkali-kali ya Semoga dia sudah bisa melalui proses trauma itu Dan tetap menjadi jati diri sebagai laki-laki Yang seutuhnya Oke babe itu tadi cerita kejahatan Yang dilakukan oleh William Fahey Seorang predator anak-anak atau pedofil Yang telah meraja lela atau melalang buana Di berbagai negara yang ada di dunia Semoga dari penyampaian yang ada di vlog ini Bisa diambil yang baik-baiknya aja ya babe ya Yang tidak berkenan mohon dimaafkan aja Ini tidak ada unsur kesengajaan atau apapun ya babe ya Hanya sekedar bercerita Oke demikian dulu vlognya hari ini Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir Jangan lupa untuk di klik like-nya Comment-comment Di share yang banyak Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya Bye now Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya